Intro Siapa Tuhan? Didudukan dulu ya, maaf didudukan Duduk begini Ya kan yang nama mayat kan pasti Berbaring ya Atau miring gini, jadi nanti didudukan Ditanyai sama malaikat, menrobuk Siapa Tuhanmu? Nah kalau misalnya Semasa hidupnya banyak maksiat gitu Siksa kuburnya seperti apa, Faustad? Macem-macem, ada yang dihimpit Ada yang dia disuruh Berenang di sungai darah Bagi para pemakan riba Dia terus Disuruh mengarungi sungai itu Kalau misalnya mau menepi, dilempari Sama batu Ada yang digodok Ditunggu pembakaran bagi para pesina Ada yang Disiksa Kemaluannya karena Tidak menjaga air kencingnya Dia dihimpit, dikubur Karena ketika kencing itu sembarangan Tidak menjaga Terima kasih kerana menji Salah satu yang pasti bagi manusia adalah kematian Mau muda, tua, kaya, miskin, ganteng, jelek Intinya semua yang ada di alam semesta ini tidak bisa menghindar dari kematian Hari ini Lika Lika Air Jaman kembali lagi Dimana gue ada di kediaman seorang Pak Ustad Umur kita gak beda jauh, tapi keilmuan beliau luar biasa Assalamualaikum Pak Ustadz Faisal Waalaikumsalam Makasih Pak Ustadz nih, lagi puasa mau jadi narasumber ya Samih, samih Makasih udah kesokaraja lagi Terima kasih Pak Ustadz Nah ini kita berbicara tentang kematian Pak Ustadz ya Sebetulnya gimana sih proses ketika ruh itu keluar dari jasad seseorang Ya jadi ada beberapa dalil-dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika seseorang itu mau meninggal Dia itu sudah bisa melihat alam-alam selain alam manusia, dimensi kita Sehingga ada di antara mereka yang melihat malaikat-malaikat yang menjemputnya Untuk orang-orang yang mu'min Mereka akan dijemput dengan beberapa malaikat Nah, malaikat maut yang bertugas untuk mengambil nyawa Makhluk-makhluk para hamba-hamba Allah itu Dia berada di ubun-ubun Jadi posisinya ada di sentral Di tengah disini, di ubun-ubunnya Ada pun, kalau misal orang itu beriman Maka di samping kanan dan kirinya ada malaikat rahmat Satu di antara mereka membawa kain kafan dari surga Satu lagi membawa semacam parfum Atau disitu disebutnya kayak Wawangian yang dioles Wawangian jenazah Wawangian ruhnya, maaf Wawangian ruhnya itu Dan wanginya adalah wangi yang terbaik di muka bumi ini Jadi itu di awal dia itu sedang sakaratul maut Bertiga ini malaikat sudah mulai stand by Satu di kanan, satu di kiri Entah dengan posisi apapun Duduk, tiduran, dalam kondisi koma Atau bahkan kecelakaan sekalipun Cuma bagaimana kaifiah Kita kan tidak bisa menalarnya secara logika Karena itu masih goib Kalau mau tahu ya Kelak kita akan tahu Semua pasti akan tahu Dan semua dari kita pasti akan merasakan itu Kemudian ruh-ruh orang yang mu'min itu Akan diseru oleh malaikat maut Wahai jiwa-jiwa yang tenang Kembalilah engkau kepada Tuhanmu Ya maksudnya kembali dalam keadaan diri doi Sehingga ruh orang yang beriman ini Akan keluar seperti keluarnya air dari teko Dari kendi Mudah sekali Sehingga enggak merasakan nazak Enggak merasakan kayak kejang-kejang itu tidak Hanya beberapa hembusan nafas Kemudian enggak ada Setelah itu Langsung disambut oleh malaikat rahmat Diapain? Dibungkus sama kain kafan Yang mereka sudah siapkan Dari surga Dan diwangi-wangiin pakai tadi itu Wangian yang tadi sudah dibawa sama temannya Dan dibawa oleh rombongan malaikat ini Panitia pencabut nyawa ini Naik ke Sidratul Muntah Sampai ke langit ketujuh Dan di setiap langit-langit itu Akan selalu berpapasan dengan malaikat Dan malaikat-malaikat kagum Wangi siapa ini? Ruh siapa ini? Kemudian yang bawah ini akan mengatakan Ini ruhnya Fulan bin Fulan Ruhnya Faizhar Ruhnya Fajar Amin Amin Muka-muka Ini ruh-ruh orang yang baik Wangi sekali Akhirnya dibukakan pintu-pintu langit Langit pertama dibukakan Langit kedua dibukakan Sampai Ke puncaknya Ke Sidratul Muntah Dan Allah rido terhadap Ruh-ruh ini Dan Allah menetapkan Tulislah hambaku ini Di tempatnya para iliyin Tulislah dia Di tempat iliyin Iliyin itu tempat-tempat orang yang soleh Tempat yang tinggi Sebagian ulama mengatakan Iliyin ini ada di langit yang keempat Kemudian Allah juga titahkan kepada para malaikat itu Kembalikan lagi ke dunia Karena di dunia itu Dia berawal Diciptakan dari tanah maksudnya Di situ dia dikuburkan Dan dari situ juga Aku akan membangkitkan mereka Ini difirmankan oleh Allah Di dalam surat Al-A'raf Di dunia itu Atau di bumi itu Kalian akan hidup Di bumi itu pula Kalian akan mati Dan dikuburkan Dan di bumi itu pula Kalian akan dibangkitkan Jadi tidak Ditempatkan di Surga Surga masih tutup nanti Di hari kiamat baru dibuka Jadi awalnya aja Terus Balik lagi ke bumi Balik lagi ke bumi Tapi apakah Proses Sakaratul Maut itu Tiap-tiap manusia Rasa sakitnya berbeda Pak Ustaz Jelas berbeda-beda Nah yang paling khusus Jelas para nabi dan rasul Yang lebih khusus lagi Selain para nabi dan rasul Adalah para syuhada Orang-orang yang mati syahid Di kancah perang Jihad risabilillah Itu dikatakan Sakitnya hanya seperti Orang yang digigit semut Atau dicubit Jadi tidak merasakan Tegangan Sakaratul Maut Yang begitu dahsyatnya Dan apakah ketika Sakaratul Maut itu Selalu haus Betul Dia sangat merasakan dahaga Makanya sebelum Panitia kematian ini Datang Ada datang itu setan-setan Nah setan ini kan Hanya memprediksi Ini kayaknya mau mati nih Jadi dia gak tahu Kapan-kapan Seorang hamba itu Dicabut nyawanya Mereka gak tahu Dan dia menggoda Dengan wujudnya Apa mas? Wujudnya itu kayak Wujud papa atau ibunya Yang sudah lama meninggal Ayo ikut aku nak Nih aku berikan kamu Susu yang sangat segar Atau minuman yang sangat Menyegarkan Yang dalam kondisi dahaga Sekali ketika Sakaratul Maut Pasti orang-orang kepengen Minum Kemudian dia akan menawarkan Dulu aku mengikuti Jalannya Ini dan itu Yang penting Dia disuruh Murtad Dari Islam Oke Nanti kalau kamu mau Murtad Tidak bersaksi Allah sebagai Tuhanmu Tidak bersaksi Muhammad adalah Utusan Allah Aku baru kasih ini Dulu aku kayak gitu loh Dan aku selamat nih Itu ada Kondisi-kondisi kayak gitu Kemudian kalau misal Setelah ujian pertama lolos Nanti akan ada Sosok orang-orang yang Jadi musuhnya selama ini Demikian juga seterusnya Pokoknya diuji terus Di saat-saat terakhir itu Hingga kalau dia orang yang Istiqomah Dijaga Keimanannya sama Allah Ya akan turun Malaikat-malaikat itu Untuk memberi kabar gembira Seperti yang tadi Sudah saya sebutkan Nah kalau orang-orang yang Kafir Orang-orang yang munafik Yang musyrik Pokoknya yang durhaka Sama Allah Dia akan didatangi Dengan panitia Kematian ini Dengan wajah Malaikat yang menakutkan Hitam kelam Malaikat maut Ada di posisi tengah Di ubun-ubunya Yang lain Adalah Malaikat-malaikat Adat dari neraka Membawa kafan Dari neraka Dan Bau-bauan Yang busuk sekali Kemudian Al-Quran menjelaskan Tentang bagaimana Cara malaikat itu Mengeluarkan Ruh orang kafir Pertama ada di Surat Al-An'am Ayat 93 Kalau kamu bisa melihat Bagaimana orang-orang Zalim itu berada Di dalam Siksaan Sakaratul maut Yang dahsyat Kamu akan melihat Malaikat itu akan Membentangkan tangannya Sambil mengatakan Akhriju angfusaku Keluarkan jiwa kalian Hari ini Kalian akan diadab Dengan adab yang Pedih Yang sangat menghinakan Karena dulu kamu Berkata-kata Kepada Allah Dengan perkataan Yang tidak benar Mengatakan Allah Punya anak Allah itu Ini Allah itu Pokoknya yang bukan Haknya Allah Dia menjelek-jelekan Allah Menjelek-jelekan syariatnya Dan Kamu dulu Sombong terhadap Ayat-ayatnya Kemudian Kalau di Ayat yang lain Di dalam Surat Al-Anfal Itu Dikatakan Walau taro idhya tawafal Ladina kafarul malaikat Yadribuna Ujuhum wa adbarahum Waduku adabal harik Kalau kamu melihat Bagaimana Orang-orang yang kafir itu Hendak di Cabut nyawanya Malaikat akan datang Yadribuna Ujuhum wa adbarahum Akan memukul Arah depan dan belakangnya Mungkin ya Mungkin gitu ya Dengan Mubawi buta Disuruh keluar Sehingga Ruh yang ada di dalam ini Pecah-pecah mas Dan Dikatakan dalam sebuah hadis Seperti halnya Kita Memasukkan Pengait Besi Yang banyak durinya Ke dalam Kain yang basah Itu gimana Rasanya kan Rompol semuanya Termasuk orang Zolim Orang munafik Orang jahat gitu Yang penting orang durhaka Yang dia tidak Mau bertobat Sama Allah Sehingga Ada yang mengatakan Juga rasanya Kayak di kuliti hidup Bahkan lebih parah Dari itu Panasnya juga Luar biasa Karena ada suatu asar Yang mengatakan Maaf ini Suatu riwayat Tapi saya Lupa Bagaimana derajat Kebenarannya Yang jelas Nabi Isa A.S. pernah Menghidupkan Orang yang mati Sudah ratusan tahun Apa kesaksian Dari orang yang mati itu Dia mengatakan begini Sungguh Panasnya Kematian Masih aku rasakan Hingga Hari ini Padahal Sudah mati Ratusan tahun yang lalu Panasnya Masih terasa Saking ngerinya Saking panasnya Orang yang Meninggal Begini ya Saya peruk ya Saya melihat Beberapa pasien-pasien Ketika hendak Dipisahkan Dengan kodam Yang sudah lama Melekat Hingga sampai Masuk ke Sumsum mereka Menguasai hormon mereka Itu ketika Lepas kodamnya Ini baru kodam Ini kan Ibaratnya perangkat eksternal Instalan Itu wajar Rasanya Luar biasa Sakit Mas Nanti kita bisa Tanyakan lah Ke orang-orang Nanti ada Narasumber lagi kan Setelah ini Nanti kita akan Tanyakan kepada dia Gimana rasanya Ketika kodam itu Kita pisahkan Sendi kayak Copot Tubuh Panas Kulitnya itu Kayak kena cabai Perih Tapi ketika Dilihat Gak ada Lukanya Dan gak karu-karuan Rasanya Mungkin teman-teman Yang pernah dirugiah Dan kodamnya Memang sudah keluar Rasanya juga Seperti itu Itu baru kodam Lagi mana ini ruh Selain itu Sakitnya itu Bukan main Mau yang soleh Mau yang Durhaka Apalagi yang durhaka Yang soleh pun Aja sakit Kecuali orang yang Memang Allah Berikan Rahmat Untuk tidak Merasakan Sakit yang Sebegitu Dasyatnya Seperti para Suhada Karena sakitnya Ibaratnya Sudah digadai Sudah ditebus Dengan Dia itu Berjihad Dengan berperang Mungkin para penonton Yang menonton ini Lebih horor dari Cerita horor Biasanya R.JL Nip Episode Episode ini Jadi Buat berbenah diri Tapi kalau kita Ngomong soal Ruh itu Jadi misalnya Ketika kita Udah dimandiin Dikain kafankan Ruh kita itu Bisa melihat Proses itu Ruh masih bisa lihat Sehingga Kalau kita baca Kitab Ar-Ruhnya Ibn Al-Qayyim Tadgirahnya Al-Imam Al-Qurtubi Dikatakan kan Tangisan keluarga itu Menyiksa Si Mayit Apa yang menyiksa Yang dimaksud Bukan Menambah Siksaan kubur Melainkan Siksaan kepedihan Sedih dia Wah anakku nangis Istriku nangis Atau suamiku nangis Dia melihat Dia bisa melihat Apa yang dilakukan Keluarganya Kalau dia orang soleh Sedih Pasti sedih Tapi dia cepat Pengen cepat-cepat Dikuburkan Karena pengen Menyambut Rahmat Allah Dikubur nanti Karena dia sudah Melihat janji Yang begitu Luar biasanya Kan dibawa Naik dulu ke langit Nah kalau orang-orang Yang durhaka Dia gak mau Tolong jangan Kuburkan Jangan kuburkan Nanti aja Nanti aja Karena dia tahu Bakal disiksa itu Nanti dikuburan Sehingga ketika Dibawa Di keranda itu Semua makhluk Selain jin dan manusia Bisa melihat Bagaimana Reaksi dari Ruh Orang yang sedang Dibawa ini Kan dia menyertai itu Menyertai jasadnya Yang sudah kosong Dan dia melihat Oh ini jasadku Kucing Ayam Anjing Atau hewan-hewan Yang lainnya Dia bisa melihat Oh ini Ruh orang baik Kalau yang jahat Mereka takut Ayam-ayam Takut pada lari Biasanya Kucing Mereka lihat Dan yang lebih Ngeri lagi Ketika dikubur Makhluk-makhluk ini Bisa mendengar Nah itu dia Pak Ustadz Misalnya ketika Kita sudah dikuburkan Dan orang-orang Sudah berpulang Sudah berapa langkah Dari kuburan kita Itu apa yang akan terjadi Pak Ustadz Nah ketika Mayit ini Jenasih ini Sudah dimasukkan Ke liang lahat Itu kan Akan di Biasanya dikasih Bambu atau apa ya Dia akan Ibaratnya Akan dibangunkan Ketika Tujuh langkah Para Pengantarnya itu Sudah pulang Tujuh langkah Satu Dua Tiga Empat Lima Tujuh Jadi gak 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 harus sampai Luar kuburan Tujuh langkah Mereka berpulang Dia sudah mulai Ditanyai Dan maaf Sebelum itu Mungkin saya akan Membahas dulu Mereka Masih bisa mendengar Apa yang diucapkan Orang-orang Yang ditinggalkan Ini ada hadisnya Soheh Bukhari Muslim Rasulullah itu Setelah perang Badr Kan Pembesar-pembesar Musyrikin Makhah pada mati Ketika perang Rasul Ngomong Berbicara Sama Mayat-mayatnya Wahai Abu Jahal Bin Hisham Umayyah Bin Sahab Bin Khalaf Utbah Bin Shaibah Siapa lagi itu Orang-orang Pembesar-pembesar Yang lainnya Diseru sama Rasul Hari ini Tuhanku telah Memberikan janji Yang benar Apakah Tuhanmu telah Membenarkan janjinya Atau menepati janjinya Umar melihat Wahai Rasul Ini mereka sudah mati Sudah jadi bangke Emang mereka bisa jawab Dan bisa denger Rasul jawab Sungguh Pendengaran mereka Jauh lebih tajam Daripada pendengaran Kalian yang masih hidup Jadi kadang-kadang Ketika kita ngomong Sama si Mayat itu Mayat masih bisa denger Mas Oke Masih bisa denger Nah Oke lanjut ke Yang liang lahat tadi ya Ketika sudah Berpulang semuanya Ini sebenarnya Ruh masih ngeliat ini Organ pendengaran kan Organ yang paling terakhir Berfungsinya Maksudnya masih bertahan Berfungsi itu pendengaran Yang pertama kali berfungsi Adalah pendengaran Yang terakhir masih berfungsi Juga pendengaran Dasyatnya itu Dasyatnya pendengaran Makanya Al-Quran diturunkan Untuk didengarkan Kalau dibacakan Al-Quran Didengarkan Supaya kamu dapat rahmat Nah setelah Tujuh langkah itu Telah berderap Keluar Ini Mayat denger Derap 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 Baru Nanti akan muncul Dua sosok malaikat Yang mungkar dan nakir Yang disebutkan Dalam sebuah riwayat hadis itu Wajahnya biru Kayak gilat gitu Ada yang Bawa gada Ini fitnah kubur Ini fitnah kubur Nanti dia akan nanya Siapa Tuhan Didudukan dulu ya Maaf didudukan Duduk begini Ya kan Yang nama Mayat kan masih Berbaring ya Atau miring Dia nanti didudukan Ditanyai sama malaikat Teman Robbuk Siapa Tuhan Rabi Allah Maka kita bisa jawab Seperti itu ya Tuhan kita Allah Tuhanku Allah Siapa orang yang bisa jawab Ya orang-orang yang istiqomah Menjaga Tauhidnya Coba kalau dia Nggak istiqomah selama hidupnya Ngomong Tuhannya Allah Tapi masih menyekutukan Allah Dengan hal yang lain Dengan bisikan-bisikan jin Untuk ritual Di ribuan pantai Misalnya Sorry Emang bisa jawab itu Atau yang dia itu Percaya ramalan Kemudian Menyekutukan Allah Dengan berhala Atau dengan pohon Atau dengan sesuatu apapun Ya dia pasti akan Kesusahan jawab Jawabnya Hah Hah Gitu dia Di hadis dikatakan Itu Hah Itu baru pertanyaan pertama Ya moga-moga Kita bisa jawab Nah yang pertanyaan kedua adalah Siapa Nabi Atau riwayat lain Ada yang mengatakan Rasul menjelaskan Itu akan diperlihatkan Wajahnya Rasulullah Semua orang Kita walaupun Belum pernah melihat Wajah baginda Nabi SAW Akan langsung menali Itu adalah Rasulullah Muhammad Nabiku Insya Allah kita bisa jawab Amin Amin Tapi orang-orang yang Nggak suka sunnah-sunnahnya Nabi Dan memusuhi umatnya Nabi Ketika umat Islam itu Bergembira dia malah sedih Ketika sedih malah dia bergembira Itu yang nggak akan bisa jawab Dia akan berkata gini Aku kayaknya dulu pernah tahu Dan pernah menyebut namanya Ketika di dunia Tapi kenapa aku nggak bisa jawab sekarang Jadi nama Muhammad itu Allah cabut dari hatinya Sehingga dia nggak bisa jawab itu Ini lagi-lagi Hah Hah Nggak sampai pertanyaan ketiga Dia langsung dipukul Pakai mitrokoh Palu gada Yang kalau palu gada Malaikat ini dipukulkan Ke gunung Gunung itu akan hancur Sehingga Hukum Alam kubur Alam akhirat ini Berbeda dengan hukum Alam dunia Mohon maaf ketika di dunia Orang hancur Badannya Kepalanya hancur misalnya Udah mati kan Tapi kalau sudah mati Kan ada kematian kedua Dipukul Dibalikin lagi sama Allah Baru dia ngerasakan sakitnya Dan dia teriak Dalam Hadis Rewet Bukor itu Dikatakan teriakannya Sampai terdengar Sejauh mata memandang Dan makhluk-makhluk Yang ada di sekitar kubur itu Bisa dengar Teriakan orang itu Ayam Burung Kucing Ya Atau apapun itu Hewan-hewan Ilas takolein Kecuali dua makhluk Manusia dan jin Jadi jin itu Nggak tahu Perihal siksa kubur Dia nggak tahu Nggak tahu hal goib Kalau jin tahu Gimana Dahsyatnya siksa kubur Nggak ada jin yang kafir Nggak ada jin yang ganggu manusia Semuanya taat Semuanya alim Semuanya rajin ke masjid Sama manusia pun Sama seperti itu juga Ditutup pendengarannya Kalau tahu pingsan Malah bisa ikut mati Karena saking takutnya Jadi itu mas Ketika Orang-orang yang turhaka Baru saja dikebumikan Nggak hanya itu Setelah Pertanyaan kedua tuh Iya Setelah pertanyaan-pertanyaan itu Selesai dijawab Bagi orang yang taat nih Muka-muka kita Amin Amin Nanti yang pertama kali ditampakkan Bukan kenikmatan surga Tapi siksa neraka mas Teriakan-teriakannya Lembah-lembahnya yang curam Sekali curang-curangnya yang curam Gunung-gunungnya yang terjal Dan juga api yang begitu Mengerikan Dan siksaan-siksaannya Itu yang pertama kali ditampakkan Sehingga Kita insya Allah Akan merasa takut Kok neraka Tapi malaikat langsung menenangkan Tenang Itu Harusnya tempatmu Kalau kamu itu Tidak taat sama Allah Tapi karena kamu taat Allah yang menyelamatkan kamu Sehingga tidak Tidak jadi Nyemplung ke tempat itu Sehingga Perasaan leganya kan Berkali-kali lipat Alhamdulillah Jadi bukan diperengukan Tapi dikasih lihat itu Kalau kamu dulu Tidak taat Akhirnya disitu Tapi karena kamu dulu beriman Taat sama Allah Dihapuskan itu Kemudian dihamparkan Taman dari taman-taman surga Sehingga kuburnya itu Dilapangkan Diluaskan sejauh mata memandang Luas kuburnya Kan kuburan secara mata Zohir itu sempit Tapi bagi Ruh orang yang meninggal Yang taat itu Akan lapang sekali Dan dia Ibaratnya Sudah melihat rumahnya Di surga nanti Sehingga dia akan mengatakan Ya Rob Wahai Tuhanku Percepatlah datangnya Hari kiamat Karena aku pengen Masuk ke dalam surga Yang telah engkau janjikan Setelah itu baru datang Sesosok Laki-laki Yang sangat tampan Perupawan Dengan wangi Yang begitu Semerbak Ditanya Kamu siapa Aku adalah Amalan solehmu Aku puasamu Aku bacaan Quranmu Aku sholatmu Aku sholatmu Aku sholatmu Aku yang akan menemani Engkau sampai hari Dibangkitkan Nah Yang kedua Orang yang durhaka Setelah dipukul Lama malaikat itu Dihamparkan Dari jurang-jurang neraka Awalnya Kebalikannya Surga yang ditampakan Terus Dibikin menyesal Dua kali lipat Harusnya Kalau dulu Kamu beriman Dan taat Tempatmu disitu Tapi karena kamu Sudah Dikuasai Hawa nafsumu Tempatmu disini Akhirnya dihamparkan Jurang-jurang neraka Dia melihat Sepanjang Pagi dan sore hari Melihat siksaan-siksaan Neraka itu Sehingga dia mengatakan Ya Rob Biarlah aku dikubur saja Jangan bangkitkan aku Jangan datangkan Hari kiamat Karena aku gak mau Masuk ke tempat itu Ke neraka maksudnya Itu kondisi Orang-orang yang durhaka Sempit mas Disempitkan Dihimpit Dan dibakar Di alam kuburnya Sampai tulang rosuknya itu Dikatakan dalam sebuah riwayat Sampai menyatu begini Rasulullah itu Apa Rasulullah itu Mengisyaratkannya itu Seperti jari jemari ini Yang disatukan Kerak Nah gimana Ngerusuk kita kan kayak gini Sampai menyatu begini kan Berarti sempit sekali Dan dia mengatakan Biarlah aku disini Gak mau Dibangkitkan Karena khawatir Dibangkitkan udah pasti Dia masuk nerakanya Seperti itu Nah kalau misalnya Semasa hidupnya Banyak maksiat gitu Siksa kuburnya Seperti apa Macem-macem Ada yang dihimpit Ada yang dia disuruh Berenang di sungai darah Bagi para pemakan riba Dia terus disuruh Mengarungi sungai itu Kalau misalnya mau menepi Dilempari sama batu Ada yang dikodok Ditunggu pembakaran Bagi para pesina Ada yang disiksa Kemalu Kemaluannya karena Tidak menjaga air kencingnya Dia dihimpit dikubur Karena ketika kencing itu sembarangan Tidak menjaga Kemudian suka adu domba Suka akan disiksa terus menerus Siksaannya macam-macam Ada yang Kalau adu domba Di cakar-cakar itu ya Mencakar-cakar wajahnya sendiri Sampai Mengelupas Dia ditumbuhkan dari jari jemarinya itu Cakar dari besi Dia cakar-cakar itu sampai Hari dibangkitkannya dia Kalau dia meninggalnya Karena Nah ini Untuk renungan bersama ya Kalau misalnya ada orang yang berani Kenapa gak menggunakan keberaniannya itu Untuk menghadapi hidup Karena setelah Kemudian dia meninggal Masalah gak selesai Tambah ya Malah tambah Tambah masalahnya Misalnya Dengan cara gantung Maka dia akan disuruhkan Itu sampai Hari kiamat Nanti dilanjut lagi Di neraka Lebih parah lagi Demikian juga Misalnya nusuk ya Nusukin Harak kiri kan Biasanya pakai Apa namanya Pakai belati Maka dia akan selalu Nusuk-nusuk itu Sampai hari dibangkitkannya Kalau minum racun Sama juga Suruh minum itu Sampai kan racun neraka Lebih ngeri lagi kan Sampai luluh lantah Isi perutnya Gitu seterusnya Alhamdulillah Memang Kubur Alam kubur ini Miniatur Dari kehidupan Akhirat Kalau kehidupan Akhiratnya nanti adalah Surga Kenikmatan Di alam kubur Sudah dirasakan Kalau akhir Dari Akhiratnya itu adalah Neraka Alam kubur juga Sudah menjadi Dari bersihnya itu ya Miniaturnya disitu Kalau misalnya Pak Ustadz ya Orang utang Belum bayar itu Siksa kuburnya gimana Ustadz? Oh ya jelas Ya jelas Banyak tanggungannya Apalagi kalau dia itu Mengambil hak orang lain Misalnya Gadaikan tanah orang nih Dijual ke orang lain Atau misalnya Nyerempet tanah Merampas tanah orang lain Atau mungkin Merampas harta orang lain Ya siksaannya akan Berlipat-lipat ganda Ketika di alam kubur nanti Tuh dengerin ya Buat kalian yang Pas minjem baik-baik gitu ya Pas udah Dapat duitnya Nggak balik-balik lagi Diubungin nggak bisa ini Karena di akhirat itu Nggak butuh uang Jadi Pahalanya itu nanti yang dikasih Oke Jadi renungan itu ya Nah itu kita Bisa minta tolong apa Ustadz? Kalau misalnya Menghadapi siksa kubur itu Pertolongan Orang yang Ada di alam kubur itu Di antaranya adalah Dengan doa Orang yang masih hidup Jadi Anak-anak Yang soleh dan solehah Masih tetap bisa berbakti Kepada kedua orang tuanya Yang sudah meninggal Tadkala Dia itu Banyak beramal soleh Banyak mendoakan Baca Quran Atau wakaf Untuk orang tuanya Sedekah atas nama orang tuanya Jadi ada sebuah hadis Yang mengatakan begini Ada orang tua itu yang Dia disiksa terus-menerus Di alam kuburnya Tapi tiba-tiba Siksaan itu dihentikan Orang itu tanya Ya Allah Kenapa siksanya dihentikan? Dia nanya Dia keheranan aja Karena anak-anakmu yang beristighfar Atau memintakan ampun Untuk engkau Jadi doa dari anak-anak yang soleh Dan solehah Itu tidak bisa diremehkan Maka Kalau kita punya anak-anak Kok tidak dididik Dengan pendidikan agama dari kecil Sehingga dia gak tahu Tata cara berdoa Mendoakan kedua orang tuanya Itu rugi sekali Makanya punya anak itu penting Bukan hanya Untuk kepentingan duniawi saja Tapi kepentingan ukrawinan Di akhirat Kali dia sudah meninggal Anak-anak itulah yang akan doakan Seperti itu Doakan kedua orang tuanya Menolongnya dengan cara itu Pak Ustadz pernah tahu gak ya Kisah nyata tentang siksa kubur gitu Kalau kisah nyata tentang siksa kubur Saya belum mendapati yang real ya Maksudnya secara langsung Dari siapa itu Saya belum mendapatkan Tapi kalau pengalaman Orang-orang sebelum meninggal Nah ini Beberapa kali saya mendapatinya Tapi Alhamdulillah Kebanyakan yang saya dapati Secara langsung Adalah orang-orang yang baik Nenek saya Beberapa hari sebelum meninggal Dalam kondisi berpuasa Melihat Berbicara sama anak-anaknya itu Itu Ada Kiai Kok gak disuruh masuk Gak ada siapa-siapa kok Ada itu tamu Berapa orang Lagi-lagi banyak Itu panitia maut Malaikat Panitia Untuk pencabutan nyawa Kan gak satu Gak hanya malaikat maut Didampingi sama beberapa malaikat Itu malaikat rahmat atau malaikat adab Kalau Orangnya orang baik Malaikatnya akan mewujudkan Dengan wujud yang baik Yang menyenangkan Rata-rata Stereotip kita kan melihat Ahli agama itu Pakai Serba putih Maka seperti itulah mereka akan datang Serba putih Kemudian juga pakai Apa Imamah Ya Dengan wajah yang berseri-seri Itu yang ditampakkan Atau yang dilihat oleh nenek Tiga hari setelahnya Meninggal di Hari Senin Masya Allah Kemudian Ayah mertua saya Juga seperti itu Melihat tamu-tamu Bagus Pakaiannya Dengan Wajah yang berseri-seri Juga bilang kayak gitu Ke ibu Ibu mertua Ada tamu kok gak dipersilahkan Wah itu sudah Firasatnya gak enak Meninggalnya juga Di hari Senin Jadi ada Ada tanda-tanda khusus Ada Sebuah riwayat lah ya Yang mengatakan bahwa Di antara tanda orang khusus khutimah Adalah meninggalnya Kalau gak di hari Senin Adalah Kamis Ataupun Jumat Secara umum Walaupun secara khusus kan ya Masing-masing kan Kehendak Allah ya Gak mesti juga Di hari-hari itu Namun secara umumnya Hari itu Kenapa Di hari Senin Hari pengangkatan amal Hari Rasulullah wafat Sehingga Abu Bakar pun Pengen meninggalnya di hari Senin Karena kepengen Meninggalnya sama seperti Rasulullah di hari itu Senin itu Nah ini tadi kan Berbicara tentang Tanda-tanda kematian Pak Ustadz ya Saya juga sering denger tuh Pak Ustadz Misalnya kayak Iya beliau itu meninggal Sudah ada Tanda-tandanya Misalnya bilang ke anak-anaknya Seperti ini Gitu loh Kadang juga Saya pernah denger Ada yang lihat Bayangan hitam gitu ya Sebelum di Apa namanya Ajal menjemputnya gitu ya Berarti memang Tanda-tanda kematian itu Bisa dirasakan Pak Ustadz Gimana ya Kalau dirasakan Saya gak berani Nyebut gitu ya Karena Sifatnya itu kan Goib mutlak tuh Kalau tentang kematian Cuma kadang-kadang Virasat Seorang anak Dengan orang tuanya Atau mungkin Pasangan dengan pasangannya Itu kan kuat ya Sehingga ketika Tanda-tanda itu Mulai muncul Kadang Allah memang Allah memang memberikan Virasat Atau mungkin berupa mimpi Atau yang lainnya Tapi kalau tanda-tanda Yang secara zohir Saya gak berani Memastikan hal itu mas Walaupun banyak orang Yang sudah Istilahnya Memperhatikan Kalau orang meninggal Tandanya ini Tandanya itu Saya khawatirnya Malah jadi kecemasan Bagi para penonton Jadi Saya gak berani lah Nyampaikan itu Baik-baik Nah Kita balik ke Kubur lagi ya Pak Ustadz Tentang kubur ya Katanya jamuan kubur itu ada Betul jamuan kubur ada Jadi Alam kubur itu Gak semengerikan Apa yang kita bayangkan Walaupun memang ngeri sih Karena Usman bin Affan itu Sampai nangis Ketika habis siarah kubur Dia nangisnya Tersenduh-senduh Kenapa? Karena Beliau mengatakan Aku lebih takut Di alam kubur ini Karena ini alam penentuan Kalau aku selamat disini Di akhirat aku selamat Kalau aku gak selamat disini Di akhirat juga gak selamat Nah Tapi ada hal yang indah Dan unik di alam kubur Misalnya nih Ketika ada orang baru meninggal Setelah selesai pertanyaan Kan capek kan Rasanya Itu nanti akan Didatang nih sama Ruh-ruh keluarga Yang sudah meninggal duluan Atau sahabat-sahabat Yang sudah meninggal duluan Eh kamu udah mati nih Udah Udah bersama kita nih Alhamdulillah Kamu udah dapat Nih mat kubur Ayo makan-makan bareng Ayo bersama kami Di jamuan kubur Di jamuan alam barzak Nah jamuannya kayak apa Nggak disebutkan Di dalam hadis Cuma mereka akan Saling nanya tuh Kan ini orang mati Belakangannya Yang baru meninggal nih Nanti yang meninggalnya Udah lama akan tanya Gimana kondisi istrinya Gimana kondisi anak-anaknya Gimana Kalau misalnya perempuan Ya gimana kondisi suaminya Nikah lagi apa enggak Itu ditanyain Dalam riwayatnya gitu Itu di kuburan Di kuburan Mereka ditanyain Masih ingat Sanak saudaranya Ini sifulan dimana Loh udah meninggal duluan kok Nah kok enggak gabung Sama kita Oh berarti dia Ada di hawiyah Hawiyah itu Penjara Di alam kubur Ya jadi Dia tuh disiksa Di alam kubur Karena dia disiksa Makanya dia dipenjara Dan enggak bisa bebas Untuk bisa berkunjung Dengan roh-roh orang Yang lainnya Jadi kalau misalnya Kepengen Kita Menyambung Tali kasih kita Dengan sanak saudara Yang sudah meninggal duluan Ya berarti kita harus Berjuang Gimana caranya Amal soleh ini Selalu terjaga Sampai mati Biar nanti di kuburan Kita bisa bebas Berkunjung ke siapapun Dan banyak-banyak Pertopat Perginya naik apa Pak Ustaz Mungkin naik Alphard Awan kintan Awan kintan Nah Kalau berbicara tentang Kematian itu kan Erat kaitannya dengan Ruh Pak Ustaz Kemarin itu ada Salah satu podcast horror Yang nayangin Bahwa ada Arwah gentayangan Anak apa neneknya Itu memangnya ada Arwah gentayangan Atau roh gentayangan Ruh gentayangan Ruh gentayangan Nggak ada Ketika orang sudah meninggal Ruhnya itu di alam barzah Dia nggak bisa gentayangan Kesana kemari Kalaupun tadi Yang saling berkunjung Ya itu di barzah Tidak di dunia Apakah roh orang Yang meninggal Bisa ketemu Sama orang yang masih hidup Bisa Tapi di alam mimpi Tidak Bergentayangan Di alam sadar kita Di alam mimpi Ini Allah firmankan Di dalam surat az-zumar Ayat 42 Jadi pertemuan Antara orang Yang masih hidup Ruhnya kan Melayang tuh ketika tidur Sukma Ya bahasanya sukma Atau ruhul yakso Dengan ruhul hayyah Atau ruh-ruh yang Sudah dicabut Meninggal Sama Allah Mereka bisa saling bertemu Di alam Mimpi ini Tapi kalau Nyata kemudian Sampai mendanggu orang Itu nggak mungkin Itu korin Itu setan mas Bukan Bukan ruh itu Nah kalau misalnya Ada yang nanya Pausat Misalnya dia Korban Kecelakaan Itu ya Atau misalnya dia Korban Pembunuhan Terus Minta tolong gitu loh Minta tolong dong gitu Itu Gimana pausat Itu setan mas Itu bukan ruh Setan korin Yang minta tolong Sehingga dia bisa Didengar suaranya Dengan orang-orang Yang Berjalan di Suatu tempat Bekas kecelakaan Atau bekas Yang anehnya Ada yang mengatakan Orang yang habis bunuh diri Atau mungkin kecelakaan Kalau dia wanita Bakal jadi kuntilanak Ini dari mana Rumusannya Masa orang tiba-tiba Jadi kuntilanak Jadi hantu Ini kan Kurofat Kepercayaan Apa itu Animisme Dinamisme ya Yang Ya tentu Dalam akidah Islam Tidak diajarkan Yang semacam itu Dan itu tidak benar Berdasarkan Al-Quran Dan hadis nabi Jadi intinya Itu Korin Korin Kalau korin Itu memang betul Nah korin Ini kan setan Korin jin itu kan setan Nah setan tugasnya Itu apa Nyesatkan manusia Nah sedangkan korin Adalah jin Yang paling tahu Gimana kondisi Suluk-buluk orang Yang diikutinya Sejak dia lahir Sehingga Kalau misal Di mediumisasi Dia bisa menceritakan Dengan sangat detail Ya jelas itu korinnya Bahayanya Kalau orang itu Percaya itu adalah Ruhnya Ini kan jelas Akidahnya melenceng Nanti ditanyain Menrobukan Gak tahu Gimana Nabi Yuka Gak tahu Siapa Nabimu Gak tahu Gara-gara Percaya Omongan setan Soal metafisik Ini banyak Tipuannya setan Kalau kita Gak mawas diri Tidak menjadikan Panduannya Dari Quran Dan hadis ini Sebagai Center Untuk melihat Gelapnya Dunia metafisik Kita bakal terjebak Dalam persepsi Kita sendiri Dan Terprosok jauh Ada tipuannya setan Kalau roh Yang ditumbalkan Roh yang ditumbalkan Ini Kita kembali Ke yang tadi Bahwa Jin gak tahu Hal goib Dan jin gak tahu Kapan manusia mati Allah firmankan Ini di dalam Surat Sabah Ayat 14 Ketika kami telah Tetapkan Kematian Kepada Dia Ini Sulaiman Maka Jin yang Bekerja Untuk Nabi Sulaiman Itu gak ada Yang sadar Bahwa Nabi Sulaiman Sudah meninggal Karena saat itu Nabi Sulaiman Meninggalnya Bersandar Pada tongkatnya Begini Dan tongkatnya Kan kokoh Tapi karena lama Kan dirayapin Ketika rayap-rayap Ini berhasil Menggerogoti Hingga rapuh Tongkatnya Nabi Sulaiman Ini Nabi Sulaiman Jatuh Para jin itu Baru tahu Sudah meninggal Makanya di Quran Dikatakan Kalau mereka Tahu hal Goib Mereka kan Ketika Nabi Sulaiman Dicabut nyawanya Mereka langsung Kabur Nyatanya Enggak Nyatanya Mereka Mengira Nabi Sulaiman Itu masih hidup Masih mengawasi Maksud saya Mereka aja Gak tahu Hakikat Ruh Bagaimana Menculik Ruh manusia Dibawa Ke alam mereka Itu sudah Gak mungkin Lama sekali Itu hanya Mitos Dongeng aja Jadi kalau Ruh ditumbalkan Itu gak bisa Gak bisa Dan gak ada Tidak ada Kecuali Kalau ditumbalkannya Memang untuk Dibunuh Kalau dibunuh Ya Ruh yang dibunuh Ini ya Di alam barzah Dan Dosa Pembunuhannya Ini yang nanti Apa Dibanggakan Para setan Di hadapan iblis Aku berhasil Membuat manusia Membunuh saudaranya Membunuh Membunuh orang lain Membunuh anaknya sendiri Membunuh istrinya sendiri Jadi untuk itu Sebenarnya Kepentingan mereka Bukan ruhnya Dibawa ke alam mereka Apalagi Dijadikan meja Dijadikan kursi Itu Gak tahu ya Halulah Kalau sampai Gatain-gatain Jadi ruh Ditumbalkan itu Gak bisa Tapi orang Jadi tumbal Itu bisa Gitu Ya Proses pembunuhannya Proses pembunuhannya Tapi ruhnya Tetap Dibarsak Tapi proses pembunuhannya Ini untuk Bangga-banggaan setan Prestasi mereka Oh Proyek kami berhasil Nih Tumbalnya Mau dilaksanakan Dia berani Bunuh Orang terdekatnya Dan dibanggain Itu Di perkumpulan Para setan Di singgah sananya Iblis Di lautan Berarti termasuk Ini juga Pak Ustadz ya Sosok jin Yang menyerupai Manusia Itu bisa jadi Korinnya juga Nah Sosok jin Yang menyerupai Manusia Gak mesti korin Kodam juga bisa Kalau kodam Dia sudah lama Ngikut Dia juga bisa menyerupai Kodam itu Perewangan Pembantu Asisten Asisten Manusia dari kalangan jin Ya Bisa untuk ilmu Kebal Bisa untuk ilmu Kesaktian Bisa untuk ilmu Berjalan di atas Akhir Atau apapun Itu kodam Kodam juga bisa Menyerupai Wujud orang Yang dia ikuti Selama ini Ya karena Dia sudah mengkopi Wajah Terakhir orangnya Kemudian dia bisa Menjelmakan diri Tapi untuk menjelmakan diri Kewujud itu Butuh ilmu Mas Bagi jin sendiri Butuh ilmu Gak semua jin bisa Susah gitu Susah makanya Wujud yang paling gampang Ditampakin Adalah wujud yang simpel Pocong Kan gak Gak harus Mewujudin Ada tangan Ada kaki Tinggal bungkusan Putih Lurus gitu aja Nah kemudian apa Ular Itu kan mudah Karena tinggal Memanjang Begitu aja Tapi kalau yang Sakti-sakti Tingkatnya Maaf Al-Ghul Namanya Dan si Allah As-Ali Ini penyihir-penyihirnya Bangsa jin Mereka bisa dengan Detail ya Mewujud tangan Menjelma Ada kuku-kukunya Ada tarik Atau yang lainnya Itu seperti itu Gak ada Punya mantra-mantra Sendiri mereka Nah kalau kita ketemu Yang kayak gitu Gimana Pak Ustadz ya Karena kan kita suka Dengar cerita gitu ya Misalnya ketemu Si Fulan nih Dalam bentuk manusia gitu Tapi ternyata Dia baru meninggal gitu kan Suka kita denger tuh Cerita-ceritanya gitu ya Taruh lah cerita rakyat gitu Yang dilakukan apa Pak Ustadz? Kalau memang dia meneror Maka ini pernah Ada petunjuknya ya Dari Umar bin Khotab Apabila kita bertemu Sosok yang menjelma Menjadi wujud yang menakutkan Hendaklah kita Mengumandangkan azan Allahuakbar Allahuakbar Itu nanti akan Lepas luntur Itu efek sihirnya Dan dia Bisa kebakar sendiri Ambil kentuk-kentuk Itu kan Dihadis kayak gitu ya Jadi azanin aja Akan Oke Ini luar biasa banget Ini episode Tentang Kematian Bersama Ustadz Faizhar kali ini Mungkin ini pertanyaan Terakhirlah Pak Ustadz ya Ada yang mengatakan Bahwa Selama belum 40 hari Ruh kita itu Masih ada Di sekitar kita gitu Kalau hal tersebut gimana? Ya berdasarkan Dalil-dalil Dari Quran dan hadis Ya tidak benar Ya gak Gak perlu nunggu 40 hari Di hari kematian Dia sudah dikuburkan Di alam Kubur Di Apa di kuburannya Ya dia sudah stay disitu Yang nikmat Ya dia akan Menjalani Kenikmatannya Menikmati Kenikmatannya Yang diadab Ya akan diadab Dan gak akan Pergi kemana-mana Kalaupun Mau nyampein pesan Lewat mimpi Ya Itu pun Bagi orang-orang Yang memang Allah ritui Dan Allah rahmati Gak setiap orang Bisa masuk ke mimpi Bisa jadi setan Bisa jadi setan Bisa jadi setan Berarti kalau ada yang kayak gitu Mungkin aja Korin gitu ya Mungkin juga Korin ya Itu memang Apa istilahnya Yang berada Sangat tipis ya Buat nakut-nakutin Di sekitar kita Mungkin Korinnya juga Korin yang Paling punya Andil Punya peran Dalam Nakut-nakutin Orang Terhadap Haknya si mayat Biasanya Korin Soalnya saya dulu Punya pengalaman Pak Ustadz ya Jadi Waktu itu Saya masih kecil Terus Tante saya itu Baru meninggal Nah Waktu itu kan Kita gak ada Tahlilan gitu Pak Ustadz ya Saya lupa tuh Tujuh hari Apa berapa gitu ya Nah pas Lagi tahlilan Malem-malem itu Bacain Yasin gitu ya Tiba-tiba Adeknya nenek saya Gitu ya Megang tangan saya Gitu Dih Kenapa nih kok Tumbe nih Maksudnya Si nenek Megang tangan saya Gitu kan Nah setelahnya Pas udah selesai Baca doa itu Adeknya nenek saya itu Bilang Kalau Tadi Sekilas Ngeliat Si Wujud dari Tante saya Yang meninggal tadi Gitu Berarti itu Korin atau Setan yang menyerpai Ya itu korin Waktu saya kecil Saya mikir Apa bisa dateng Gitu Serem juga Waktu saya kecil Berarti Mitos itu Pocong Pocong Jin yang menyerupai Pocong Kemudian Dia meneror Manusia Masyarakat Desa Sekitar Untuk Seakan-akan Disuruh Melepaskan Kain Kavan Ya gak mungkin Mayat Hidup lagi Kecuali nanti Di hari kebangkitan Bisa jadi korin Atau Jin usil Mungkin Simpulannya Paustat Oke Makasih banyak nih Paustat Sudah jadi Narasumber Bulan puasa Dikit lagi Beduk Untuk Maghrib Oke Semoga Tayan kali ini Bisa kalian Ambil Pelajarannya Ya Karena Kita Menyambangi rumah Paustat Buat Kasih tontonan Kepada Para lang Dan juga RJL Sat Gue Fajar Aditya Paustat Faizar RJ5 Undur diri Ciao Oh ya saya lupa Paustat ya Kalau misalnya Siksa kuburnya Podcast horror Yang suka bikin Settingan Siksa kuburnya Gimana Was it Siksa kuburnya